menghasilkan resep di dapur kecil saya yaitu yang bau-bau tapi yang sangat diruduhnya udah mateng ini tadi aku tambahin lagi santannya oke tonton videonya kalau suka terima kasih oke kupas jengkol yang sudah direbus lalu digeprek nah abis digeprekin dicuci lagi ini pastikan udah mateng loh kalionya saya pakai cabai segini serai daun kunyit bawang merah bawang putih jahe langkuas ini kunyit terus ini akan saya haluskan dulu bawang merah bawang putih kunyit sama cabai aku haluskan dulu oke bumbunya disini udah halus aku tumis terus kita ditumis kalau nggak mau ditumis bisa langsung masukkan di panji taruh air tetap seperti kunyit ditumis sampai benar-benar wangi oke helas serai daun kunyit masukkan tambahkan air tambahkan gula pasir tambahkan garam masukkan jengkol satu kilo yang udah direbus udah masak terus kurang air tambahkan air masukkan santan ini saya pakai santan kaleng santan kalengan jadi seperti kurang air jadi masukkan aja nanti tinggal dirasa apanya yang kurang seperti ini dimasak terus sampai benar-benar empuk lalu tutup masak dengan api kecil santan-kentannya saya pakai 400 mili dimasak sampai jengkolnya berminyak jadi ini ala-ala saya karena kesukaan saya ya saya tumis dulu kental seperti ini hmm